Belum tau kenalin gue Jalal Tadi yang udah disebutin juga gue dari TI20 Oke langsung mulai aja ya gue share screen Oke ini satu angkatan gitu ya beda kelas Mungkin gue ngirim ini dulu bentar Yang kemarin sama Papa Rizal mungkin udah dapet Gak bisa ngirim file ya di zoom ya Itu buat ya nanti ya Sekarang untuk asistensinya Kayak gue disini disclaimer dulu ya Ini dari kalian beberapa udah belajar banyak gitu Dan nanti kalau misal ada beda argumen atau pendapat Ya feel free aja tadi yang udah disini juga Gue langsung bilang aja Untuk outline-nya hari ini Asistensi itu ada ya disini bisa kelihatan ya Sekarang ada fashion work analysis Terus nanti ada annual, future, payback period sama ROR Yang pertama gue mulai dari sini dulu Di WA Oh ya sama ntar mungkin Gue bakal bahas soal UTS yang tahun lalu Tapi gue lupa Soalnya itu beda-beda atau enggak Ntar yang mau dibahas itu yang kemarin gue dapet tahun lalu Oke sebelum itu Gue coba masuk kesini dulu ya Mungkin dari yang udah belajar Ya Ya gue mulai Yang present work analysis Ini Nilai uang yang bakal kita tarik ke At this time gitu ya Present itu Nah gue bakal bagi jadi tiga Ini berdasarkan usia pakai lifetime sama period analysis Yang pertama itu Si lifetime itu sama kayak period analysis Yang kedua beda Sama Si lifetime itu beda Sama period analysis Dan yang ketiga Itu periodenya Entah hingga Infinite Nanti yang bakal dihitung Itu net present value-nya Itu present work input Minus present work output Nah biar lebih gamblang Kita langsung masuk aja ke Contoh soal Oh ya BTW Suara gue jelas kan Jelas kak Suaranya udah terdengar jelas Oke Oke yang pertama Yang usia pakai itu Equals to period analysis Dan nanti ada beberapa soal gitu Ini gue mulai dari yang paling basic Yang nomor satu Company is considering to buy new equipment for 30 million It will save 1 million per year for 8 years By the end of the year This equipment has a sales value of 40 million With an interest of 12% per year Is the poor cash profitable? Oke Untuk defining variable-nya N-nya itu kelihatan disini Ini kelihatan kan ya Kursor gue 8 tahun N-nya I-nya 12% Terus Present-nya Nilai Output-nya itu 30 juta ya Karena The cost of motion itself itu Ya 30 juta Terus annual-nya Menghemat 1 juta Jadi tanahnya ke atas disini Di diagram-nya Sama Di tahun Kelapan Di akhir tahun ke-8 itu Si mesin ini 40 juta gitu Equipnya 40 juta Terus ya As you can see ya Bisa Masih basic sih sebenarnya 30 juta 1 juta 8 kali Terus Yang ke-8 itu 40 juta Nah Yang ditanyain kan Profitable atau enggak gitu Ya Tadi yang gue mention juga Cari NPV-nya Yang pertama Gue biasanya Yang positif dulu Hitungnya Terus sebentar Baru yang negatif Output-nya Nah yang ini Gue simplify Jutanya itu jadi 40 doang 40 Present Given F 12% 8 Ditambah 1 Ini 1 juta Present Given A 12% A Terus Ini minusnya 30 juta Yang output-nya Terus Yang ini Langsung ketemu ya P given F E nya 12% N nya 8 Itu sekian ya Terus yang P given A 12% 8 8 Sekian Kemarin Gue kalau Malah salah Lihat Diktat Itu Ada rumusnya gitu Nah kalian juga bisa Lihat disini Ini rumusnya sebenarnya Tinggal masuk-masukin aja Si I sama N nya gitu I nya berarti kan 12% 0,12 N nya 8 Ntar bakal ketemu Segini Terus di jumlahin Ketemu Minus 8,877 Juta Nah ini kan Minus ya Since the NPV less than 0 The purchase Of my equipment Isn't profitable Oh ya Mungkin gue bilang dulu ya Ntar ke depannya Soal-soal yang Gue Yang gue jelasin Yang gue Attach Itu bakal langsung Kayak gini gitu Ntar perhitungannya Itu Gue Shortcut Terus tadi juga kan Gue ada Ngirim ini ya Link Yang gue bisa Bantu kalian Ya mungkin Bisa bantu Buat latihan soal gitu Walaupun ntar Kalau misal offline Gue gak tau ya Semoga bisa bantu Pas kalian lagi Latihan soal Oke nomor 1 Kayak gini Gue lanjut Nomor 2 dulu ya Ntar kalau mau Yang tanya Habis nomor 2 ini Terus yang nomor 2 ini Masih sama tadi Parode analisisnya Sama kayak Lifetimenya A company is Concerning to No machine alternatives To reduce Offering cost The price for each machine Is 1 million rupiah With a service life Of 5 years With no salvage value Machine Y Expected General annual Shaving of 500.000 rupiah As for machine Z It is expected To generate Shaving of 700.000 rupiah In the first year While this Shaving will decrease By 100.000 rupiah In each subsequent year With an interest rate Of 10% Decide Which machine To buy Tadi kan baru Satu doang ya Analisisnya Nah disini ada 2 2 mesin alternatif gitu Itu Y sama Z Terus defining variable nya Sama kayak tadi N nya berarti disini ya 5 tahun Y nya 10% Interest rate nya Terus Enaknya mungkin Enaknya emang Satu satu dulu gitu Karena ada 2 kan Pertama Coba Si Machine Y nya ya Itu kan disini Machine Y Expected to general Shaving 500.000 rupiah Berarti ya tadi Kayak yang nomor pertama Itu penghematan Ya Aroundnya berarti ke atas Sebanyak 5 kali Karena N nya 5 Terus Yang dicari Nah ini Karena analisisnya itu Present Jadi ditarik Dari depan itu Dari Future Ke Waktu yang sekarang Dengan analisisnya Kayak gini Ya bisa kalian lah juga ya Pagetan A 10% 5 Terus ketemu segini Rumusnya yang kayak Mungkin kalian udah juga Udah Pernah liat juga ya Ntar bisa ketemu segini Terus Ya Hasil akhirnya Segini juga Terus yang Z Itu Nah yang Z ini Cukup unik Karena dia Pakainya Arithmetic Gradient Yang pertama Dia M700 700.000 nih Terus setiap tahunnya Nurun 100.000 Terus Untuk analisis Formulation nya Sama kayak tadi Given A Untuk 700.000 Karena yang pertama Terus Karena Turun 100.000 Tiap tahun Pakai Arithmetic Gradient Yang 100.000 Yang ini Present Given Gradient Ketemu ntar segini juga Nah hasilnya Ketemu Ya bisa kalian lihat disini Terus Nah ini kan Ini ya Positif ya Bukan negatif Kalau Kalau tadi negatif Berarti ini Semakin besar Berarti ya Semakin bagus Net present value Jadi yang dipilih yang Masih yang Z Sampai sini Ada pertanyaan dulu Gak ada Masih basic sebenarnya sih Kita lanjut dulu ya Oke Yang ini Ini contoh aja Isaac Inc Will buy a machine To increase its annual revenue To alternative Sama kayak tadi Dengan Ada self-fetch value Tadi kan gak ada Ini sebenarnya sama Untuk Mesin FTI ITB Sama mesin FTI Costnya 2.500.000 Yang kedua 3.500.000 Ini Defend-nya Satu-satu ya Kayak tadi Yang FTI ITB itu Ya costnya Berarti kan bayar Cost of machine Ke bawah Terus profitnya 750.000 Naik CRO-nya naik Selama Tadi 8 tahun 8 kali Terus Di panah ke-8 itu Satu juta juga Dan ini Bisa kalian lihat ya Untuk NPP-nya itu 750.000 Yang annualnya Dipindah ke present Terus Satu jutanya Di future ini Self-fetch value Dipindah juga ke present Terus Dikurangi yang Si Harga belinya 2.500.000 Terus ketemu Segini Nah ini rumusnya Terus yang Ini juga sama sebenarnya Tinggal Ganti angka aja Bisa Sorry Bisa kalian lihat juga Dan ketemu hasilnya Ini 1.100.000 Ini 1.000.000 Berarti Lebih besar yang FTI ITB Jadi si ISC ini Milihnya FTI ITB Ya Mirip-mirip sih Sama yang nomor 2 Terus Ini yang Belasuan Nomor 4 Yang cukup panjang Si company Togo Has to buy a machine Ini Kalian juga bisa lihat ya Gue langsung coba Ini aja Define variable-nya Biarnya kelamaan Karena ada 2 mesin Itu Si mesin bekas Sama mesin baru Si mesin bekas Sama mesin baru Nah Costnya Yang Dicari Satu-satu ya Yang dari Si mesin bekas Si mesin bekas Ini ada Ini Si harganya Harga mesinnya itu sendiri Terus Disini ada Operational cost 9.200.000 Per tahun Sama Maintenance Maintenance cost Itu Sama juga 600.000 Tapi Si mesin baru ini Bakal naik 150.000 Per tahun Nah Disini kan ada 3 ya Yang mesin bekas Ini yang bawah itu Gak ada Buat si mesin bekas Karena Selfish value-nya gak ada Terus gak dikasih pajak juga Nah disini kan ada 3 ya Ada Si harganya itu sendiri Harga mesinnya Terus Operational Sama Maintenance Nah disini Gue cuma nulis 2 Si cost sama Operational Maintenance-nya gak ditulis Kenapa? Karena Si ini kan sama ya Mesin Si baru sama lama gitu 600.000 Sedangkan ntar kalau Di soalnya itu kan Comparison ya Pada akhirnya ntar Ya sama juga gitu Zero sum game Jadi cukup Yang beda aja disini Itu si harga mesinnya sama si Operational cost Lumayan menghemat waktu juga Terus di total Dapat segini Si operasionalnya P given A 12% AN-nya 10 Ya rumusnya Kayak tadi ya yang bisa kalian lihat Untuk yang mesin baru Ini lumayan banyak Ya costnya sama Kayak tadi si mesin lama Tapi ini agarannya 12.800.000 Operationalnya 8.300.000 Ini juga sama Ntar bakal sama nih Kayak yang si lama gitu Tinggal masukin aja Ntar disini Terus maintenance Nah maintenance-nya ini Yang ngebedain Itu kan Tiap tahun Si mesin baru ini Naik ya 150.000 Berarti Ya pakai Gradient juga Gradient Dipindah ke Present 150.000 Terus Ya ketemu segini Terus Pajaknya Karena ini dipajakin Si mesin baru Itu Dan pajaknya per tahun Panyanya per tahun Dia annualnya Pindah ke Present Ini Ketemu 2 jutaan Terus Dan Naik 25.000 Tiap tahun Sama kayak yang sebelumnya Maintenance Itu dipindah Dari gradient Ke present Ketemu 500.000 Yang terakhir Selfage value-nya Nilai Di tahun yang terakhir Si mesin ini Ada harganya Enggak sih Ternyata ada 4 juta Dipindah Dari future Ke present Dapat 1.200.000 Dengan interest rate 12% Yang lamanya 10 tahun Ini lumayan gede sih Amin 4 juta Jadi 7.200.000 Dan ketemu Ini Yang merah-merah Yang merah-merah itu Yang outputnya Selfage value itu berarti Inputnya Yang positif Ini juga sama Ini karena Enggak ada Selfage value-nya Berarti output doang Si company-nya Yang di total Kalau mesin baru itu 63 juta Yang si Mesin bekas Ya mesin bekas 56 juta 900 Nah kalau secara Ekonomis Ya Milih ini ya Mesin bekas Tapi Kalau misal Di real world Karena bedanya Bedanya ini kan Cuman berapa 6-7 juta Bedanya 6-7 juta doang Dan Untuk Secakupannya Company 7 juta itu Ya beda ya Kalau misal Pandangannya Dari mahasiswa Kalau company 7 juta ya Kecil gitu Nah mungkin Ada beberapa Pertimbangan yang Mereka lebih milih Tapi secara Ekonomis Itu Mereka Lebih-lebih Cheaper Si Cheaper Si Bus mesinnya Oke Jadi Disini soalnya Ya compare aja Nggak disuruh milih Tapi kalau disuruh milih Berarti ya milih yang Si ini Karena disini Lagi bahas tentang Ekonomi gitu Ntar mungkin Kalau misal kalian Udah Masuk semester 4 gitu ya So far gue udah Semester 4 gitu kan Belajarnya ya Tentang problem solving Dan making decision gitu Ntar bakal ada Pertimbangan-pertimbangan lain Yang mungkin Nggak cuman ekonomi doang Kayak Misal Semester 4 ini Bakal ntar Kalian bakal Belajar equality system Terus modeling juga Sama Ya banyak pertimbangannya Anyway Ada pertanyaan Sampai nomor 4 Kak Ijin nanya Kak Oh ya Yang nomor 4 tadi Itu kan ada Uang maintenance Yang pertahun 600 itu ya Kak Itu nggak dimasukin Atau beneran Kak Ya Tadi Gue udah bilang juga ya 600 ribu Kalaupun Misal dimasukin Itu Disini bakal nanti Ntar masuk ya Jumlannya sama gitu Disini juga sama Kalau dimasukin Ya Ya Bisa dimasukin sih Sebenarnya Kalau emang Mau komplit ya Tapi ntar Kalau misalnya Nggak mau dimasukin Bisa Bisa di Bisa dikasih alasan gitu Kalimat Karena Hanya untuk Comparison Mungkin kalau Kalau aku berwaktu gitu ya Karena Comparison Ya dikasih Keterangan gitu Pada kali Oh nggak Kak Oke Thank you Kak Ada lagi Beda Oke Far yang untuk Sama ini tadi Siapa pakai lifetime Sama parodanalisis Itu ya Empat soal Terus sekarang yang beda nih Beda si lifetime nya Sama parodanalisis Oke Biasa ya Gue mulai dari basic FMCG company Will buy a machine To increase its annual revenue Interest rate nya 15% Compile them Using VWA Sama yang masih Sama tadi FTI Tadi sama FTOE Lalu sih FTM dia Tapi yaudah FTI itu Sama tadi ya Cost nya Profit sama self-ass value nya Cuma yang beda itu Lifetime nya Tadi kan sama-sama 8 tahun ya Kalau yang ini CFTW itu 16 tahun gitu Lebih lama Kalau tadi CFTW CFTW yang dipilih Nah disini Karena lifetime beda Mungkin Beda juga Yang pertama Define CFTW TB nya Sama kayak tadi sih Sebenarnya Cuma disini Karena kita Melihatnya present Dan Membandingkan nih Antara dua benda Yang Usianya beda Yang satu Lebih lama Dan yang satu Cuma 8 tahun Nah Salah satu alternatifnya itu Disamain Lifetime nya Nah Kalau disini Gue Pakai Apa itu namanya KPK Kalian udah belajar KPK kan Harusnya udah KPK 16 kan 16 ya Jadi disamain Semua gitu Lifetime nya 16 Jadi yang FTI TB Dijadinya 16 Yang FTI Karena udah 16 Yaudah Pakai yang tetap Yang awal gitu Terus perhitungannya Itu Ya kayak tadi sih Perhitungannya Sama aja 750 ribu Cuma disini Beda ya Sorry Beda TGV nya itu 15% Sama interest rate nya Cuman 16 Kenapa Karena ini Panah merahnya ada 16 Kalian bisa hitung Disini juga ada 16 Terus yang 1 juta nya Itu Ada 2 Kalau tadi kan yaudah Disini doang Disini ada 2 1 juta nya Pay given F 50% Yang di tahun ke 8 Yang kedua 1 juta nya itu yang disini Pay given F 15% Tahun ke 16 Itu yang positif Sekarang yang negatif Si output nya Itu Karena kita bawa ke present Berarti yang 2,5 juta Di tahun pertama Di tahun ke 0 Itu tetap Nggak usah diapapain Terus yang kedua Karena kita beli lagi nih Beli lagi si machine ini Kenapa? Karena untuk Membandingkan Membandingkan dengan Mesinnya si FTE Jadi FTE itu punya Lifetime nya 16 tahun Jadi kita perlu Ya Ngesimulasiin Beli 2 Buat si mesin FTE ini Nah disini Beli 2,5 juta Di tahun ke 8 Dibawa Ke present Ya gini Bisa dilihat ya Terus Ya ketemu Ntar kalian bisa hitung juga Ini yang pay given F Sama yang lain-lain Bisa kalian hitung Pakai rumus Atau lihat tabel Yang tadi udah Gue kasih Terus Ntar hasilnya ketemu Segini NPV nya buat FTE ITB Terus Ini yang buat ITB ya Sekarang yang UI FTE UI Itu Ya ini basic sih Sama yang kayak sebelumnya Karena sama gitu Lifetime nya sama Parodal analysis Lifetime nya 16 tahun Parodal analysis nya 16 tahun Tinggal masukin aja 900 ribu Ya betul 900 ribu 16 Terus 1.500.000 nya Selfage value Di tahun ke 16 Terus Dikurangin harga Si barangnya itu sendiri 3,5 juta Ketemu deh Si Ini NPV nya 2 juta Lebih Untung yang ini ya FTE UI gitu Ya Jadi Ya compare Doang Lebih untung Si company ini Si FMCG company ini Beli Mesin dari FTE UI gitu Kalau tadi Dengan Profit yang sama Selfage value yang sama Cost yang sama Lifetime nya juga sama Si ini lebih Untung Ya ini Ya Reasonable sih Semakin lama ya Barangnya berarti semakin bagus Dan Disini kelihatan gitu Secara apa ya Secara uangnya Secara ekonomisnya Lebih untung sih FTE UI Oke Satu lagi ya Sebelum Kalau mungkin ada yang ngomongnya Yang kedua Ini ada 3 Alternatif Itu bisa kalian lihat ya Keterangan Masing-masing Mesin ABC Lider inelcial investment Maintenance cost Operational Lifetime Selfage value Nah disini aja Ada note nya Maintenance cost Is the first year cost Will increase Every year by 10% Operational cost Will be same for each year Toulsy will depreciate By 8 million rupiah Every year Oke Sama kayak tadi ya Satu-satu dulu Dari alat A nya Si alat A itu kan Oh iya Disini Sebenernya bisa Dikurangin Bisa Bisa dilebihin Bisa dikurangin Kalau disini Oke Tadi kan 8 sama 16 Kita bawa tarik Semuanya ke 16 Yang nomor 2 ini 5, 10, 15 Gue tarik Jadi Semuanya 10 Ya 15 Gimana Ya ntar ya Yang 5 Tadi kan sama kayak tadi Di multiply gitu Jadi 2 kali belinya Terus Sama notes nya kayak gini Ntar Kalau digambar Ya bisa kayak gini ya Dilihat 50 juta harganya Maintenance cost nya 2.500.000 Terus Karena bakal naik Sesuai notes nya ini Naik 10% Dan Operational cost 5 juta Nah Operational cost nya itu sama ya Berarti yang Operational cost ini Warna biru Ya warna biru 5 juta Terus Ini maintenance nya 2,5 juta Naiknya 250.000 Nah Ini dia Ini Penjabarannya Dari Si Diagram Emang Lebih gampang Kalau misalnya Kalian mau ngerjain itu Digambar dulu Ya Kalau dari gue ya Tapi bebas Kalian mau gimana Yang ini Initial investment 1,2 Kenapa? Karena dia beli 2 kali 50 juta Sama 50 juta Yang kedua Yang kedua itu Dia belinya di tahun kelima Dibawa ke present Dengan interest rate 18% Ketemu 21 juta doang Setengah Oke Terus Maintenance Maintenance Yang Yang kedua ini G1 G1 Ini maintenance yang pertama ini Yang 2 juta 500 Dia annual gitu Interest rate nya 18% Dibawa ke present Terus yang kedua G1 250.000 Interest rate nya 8% 18% Y nya N nya 5 Terus yang kedua ini Untuk Pembelian yang kedua Kan beli 2 kali mesin ya Nah yang ini Maintenance G2 itu Si mesin yang Kedua 250.000 Prinsipnya itu Pay given Gradient Ini nya 18% 5 Berarti disini nih Kita Ngitung yang ini nih Yang Oh ini nih Sorry Merah-merah ini Ini merah-merah ini Kan ada 4 ya Tapi kalau dihitung itu 5 Karena Ini di tahun kelima Udah 5 tahun 5 tahun itu berarti kan Kali 12 Udah 60 bulan Si mesin ini dipakai Jadi Ini nya 5 Kan Dibawa jadi 1 nih Jadi 1 Jadi single value Di sini gitu Di tahun kelima ya Nah udah jadi single value Tapi kan kita mau Bawa ke ini ya Ke waktu yang disini Jadi Single value yang disini Single value yang disini Itu kan Kalau dilihat dari perspektif dari sini Future value ya Nah diubah Makanya 2 kali ini Present Given half 80% N nya 5 Karena Ya udah Di sini Di tahun kelima gitu Nah pertama mungkin Ntar kalian bakal Menemukan nilainya nih 250 ribu dikali ini gitu Sama kayak ini Ya sama Terus Karena ini Di sini Ini itu Sisa 1 juta 300 Dikaliin Begiven half Yang bakal nanti jadi Single Single value Di Present time Terus Itu udah ya Maintenance nya yang sekarang Operasional nya Operasional cost itu Sama semua Dia 5 juta Yang biru-biru ini ya Sebanyak 10 kali Dengan interest rate nya 18% Ketemulah Di sini 22 juta Selfage value yang pertama Itu Berarti barang yang pertama dibeli N nya 5 ya Ketemu segini Terus selfage value yang kedua Yang di sini nih Ditarik ke Waktu yang sekarang Dengan N nya 10 Interest rate nya sama Ketemu Ya nilainya lebih kecil Dibanding yang Selfage value pertama Karena ya semakin lama ya Interest rate nya juga Lumayan tinggi 18% Di total nih Ini total ini Total ini Total ini Ini biar cepat Pakai kalkulator Dan ketemu segini Minus 101 juta Oke itu baru yang A Oke Belum yang B sama C Yang B itu Ya ini udah gue taruh di sini Yang B Gampang ya I mean cuman satu langkah doang gitu Gak harus beli 2 kali Belinya itu Harganya Ini ya 100 juta Terus maintenance nya itu 5 juta Terus gradient nya Gradient nya Gradient itu Lebih enak Dan di tahun ke 10 Itu 20 juta Si salvage value nya Ya gitu Nah disini baru Ya di matematikain aja Dari gambar ini Terus 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 Ubah jadi angka-angkanya disini Yang Oke Yang maintenance dulu ya Si biru-biru ini Eh sorry Si hijau-hijau ini Ini kan Berulang ya Berarti annual gitu Annual Diubah ke present Jadi single value Disini Terus yang merah Merah-merah ini Ditarik Di Apa yang Compile gitu ya Jadi single value Di present time gitu Dengan rumusnya ini P given Gradient Rumusnya juga Ya bisa Gue ada gak ya Ntar deh Kalian bisa coba di internet juga Yang P ini Given gradient Interestnya 18% Terus 5 Ketemu segini Operasionalnya Itu 10 juta 10 juta Tiap tahun Si warna biru ini Si warna biru ini Di compile Jadi satu Terus Dibawa ke Present time gitu Ya ini Formulanya Ketemu segini Dan yang terakhir Selfage value nya Selfage value nya itu 20 juta N nya 10 Interestnya 80% Yang di depan Tarik ke Disini Tarik ke sini Dari 20 juta Jadi 3 juta doang Ya itu Gede banget Terus Ditotalin Minus 170 juta Yang B Terus Itu yang B Sekarang yang terakhir Yang C Oke Ntar ya Aku jawab Sekarang Kenapa Maintenance N nya 5 Oh Sorry Ini 10 Harusnya Gue Kayaknya Ngopi dari sini Terus Lupa Di edit Ya thank you Remindernya Ini 10 Ntar ketemu segini Terus Next Yang Alat C Yang terakhir Nah ini Yang beda ya Konsepnya sama yang tadi Yang nomor 1 kan Dimultiply gitu Nah disini Di decrease gitu Yang tadinya Si Selfage value nya itu 30 juta Dibawa ke tahun ke 10 Jadi disini Ketungnya 70 juta Gue gak tau ya Kalian udah belajar Depresiasi atau belum Tapi kalau misalnya Lihat disini Ini Ini tahun ke 15 kan Tahun ke 15 itu Lifetime Selfage value nya 30 juta Nah terus Ini tahun ke 0 Terus tahun ke Yang diminta 10 kan Segini 70 juta Nah ini itu Dari interest rate nya Interest rate Tadi kan Interest rate nya itu 18% 18% Dari si Initial investment Initial investmentnya 18% Diturunin terus tuh Tiap tahun Ntar sampai ketemu Di tahun ke 10 Itu 70 juta Ya ini Tabel nya Kalau mau dicari Satu-satunya Kayak gini Makanya di tahun ke 15 Itu selfage value nya 30 juta Nah disini Yang kita pakai 70 juta nya Karena Kita udah nyamain kan 10 tahun gitu 10 tahun Dari A, B, C Jadi Ini dihitungnya Sampai ke 10 doang Ini juga harusnya 10 Sama kayak tadi Karena ini Nggak usah multiply Satu kali doang Langkahnya cuman N nya di Sepuluhin gitu Dan ini tinggal diganti Angka aja Ketemu ntar Hasilnya segini nih 2 juta 248 juta Oke Itu ya Berarti Dari 3 barang ini Yang paling Yang paling How visible Yang ini Yang Paling murah gitu Ruginya So far ada pertanyaan Dari nomor 1-2 Bang Mau nanya bang Berarti tadi Kalau emang Spend waktu Penggunaannya Lifetime itu Beda-beda tuh Nggak selalu Harus pakai KPK gitu ya bang Bisa kayak Kayak tadi aja gitu Yang Alat C Dikurangin aja Jadi 10 tahun Iya bisa Oke Terima kasih bang Ada lagi Nggak ada Oke Atau mau Menghayati dulu ini Karena banyak angka Izinannya bang Oke Tadi yang alat C Gue masih Rada belum nangkap sih Cara Ngemundurin Dari Jadi 70 juta Eh Selfish value-nya Jadi 70 juta Itu gimana Ini Ngeliatnya dari ini ya Dari si Costnya gitu Costnya Dari harga barang Harga barangnya kan Di awal itu 150 juta ya Kalau misalnya Udah 15 tahun Dengan Bunga yang 18% Itu Hitungannya Pokoknya Si 150 juta itu Dikali Gue lupa hitungannya Gimana Dengan Interest rate 18% Itu Bakal Dikurangi terus Ntar ketemu nilai Yang Tiap tahunnya itu Bakal ngurangi Si Costnya ini Si harganya Mesin Sampai 15 Tahun Makanya Ini langsung Diketahui nih Di soal Selfish value-nya 30 juta Karena Sebenarnya itu Dari perhitungan Perhitungan Depresiasi Depresiasi Dari si mesin ini Kalau misal Diset nih Tadi 15 Tahun itu kan Setelah Dikurangi-dikurangi Dikurangi terus Dengan Pengurangannya itu 18% Bunganya Dari Inisial Investment 150 juta Kalau misal Sampai 10 tahun Doang Itu Nilainya 70 juta Misal Ilustrasinya Gini deh Mobil ya Mobil itu Kalau misal Beli mobil Ya mobil Tesla Jangan Tesla Ya mobil Itu kan Semakin Tahun Semakin Berkurang Si Nilai Jualnya Sama Kayak ini Kalau misal Di 10 Tahun Itu Harusnya Kalau misal Ngikutin Common rules Di tahun Ke 10 Itu nilainya Lebih besar Dibanding Kalau mobil itu Sudah dipakai 15 tahun Dengan tingkat Suku bunga Yang Itu 18% Ya Gitu konsepnya Bentar Cek deh Buat Rumusnya Tonton aja deh Abis ini Biar Karena Berwaktu Itu juga Ini Ntar gue kirimin Caranya gimana Yang Habis Habis Asistensi ini Buat Ngurangin Tiap Tahun Tapi konsepnya Kayak gitu Ada tingkat Suku bunga Harganya 150 juta Terus Tiap Tahunnya Berkurang Sekian Kayak gitu Udah Jawab Belum Oke Ada lagi Kak Mau nanya Itu yang Tadi Minus Itu kan Nilai depreciasinya Diketahui Dari soalnya Tapi kalau misalnya Enggak Diketahui Berarti lebih baik Pakai Yang di KPK Ini aja Diketahui Gimana Tadi Ada tulisan Yang Oh iya Oh iya Sorry Di ini juga Udah ada Iya Tadi Yang nanya Itu Disini 8 juta Tiap tahun Iya Betul Tadi Kalau misalnya Enggak Diketahui Itu Disamain Pakai KPK Kayaknya Ada cara lain Tapi Gue gak tau So far Yang gue Gak tau Itu Pakainya KPK Ntar ada Lagi Satu lagi Di part 3 Yang Kalau misalnya KPK nya Banyak 8 sama 9 Itu kan KPK nya 72 Makan Waktu Sampai 72 Kali Tapi Sebelum Itu Kayak Gitu Betul Kalau misalnya Enggak Diketahui Pakai KPK Menjawab Gak Menjawab Pak Thank you Pak Ada Pertanyaan lain Belum ada Yang ntar Gue kasih Ini Kalau misalnya Mau Ngeliat lagi Ini perhitungan Sekarang Ayo dulu Yang ketiga Yang ketiga Itu tadi Periode Analyst nya Taki gak Yang tadi gue bilang Kalau misalnya Beda Lifetime Tapi KPK nya Ternyata Gede Banget Ya Rada Repot Juga Kalau misalnya Kita mau Nyamain Yang ketiga Ini Mungkin Sebagian dari Kalian Sudah Tahu Di sini Sebelum Gue masuk Ke Definisinya Jadi Mungkin Beberapa dari Kalian Kalau misalnya Ngikutin Radit Yadika Itu yang Dana Pensiun Di sini Sama Konsepnya Mirip-mirip Salah satu Implementasinya Adalah Si dana Pensiun Yang Dipakai Radit Yadika Selain ini Kita punya Uang 10 juta 10 juta Modal Ditaruh Di Instrumen Investasi Dengan Bunga 10% Dan Tahingga 10% Itu selamanya Jadi Makanya Namanya Dana Pensiun Lo misalnya Sudah Punya 10 juta Lalu Bakal Dapat 1 juta Terus Setiap Tahun Dengan 1 juta Terus Setiap Tahun Sampai Lo mati Di sini Juga Sama 10 juta 10 juta Dan Di sini Arahnya Itu 10 juta Diambil Terus Ini 1 juta Dapatkan Bunganya Di sini Kenapa Panahnya Ke bawah Karena Nambahnya Itu Masih Di dalam Instrumen Investasi Belum Di kita Di sini Baru Ditarik 10 juta Disimpan Lagi Di sini Naik 1 Terus Ya Kayak Gitu Sempeta Hingga Nah Ini Rumusnya Terus Pemakan Dari itu Pengertiannya Segeri Capitalized Worth Is the amount Of money That must be held At this time In order to Obtain Payments Of the same Amount Over in That Unit With An interest Rate A certain Interest Rate Per 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 Time Terus Ya Ini Rumusnya Biar lebih Enak Ini Contoh Soalnya Contoh Soalnya Simpelnya How much Money Should be put Into the investment Instrument To get 1 million Rupiah Every month For entire life Dengan I-nya itu 2% Per month Terus Ya Gampang Banget Perhitungannya Tinggal 1 juta Dikali 1 Per Bunganya Bunganya Itu kan 0,02% 0,02 Dan Ketemuan 50 juta At least Lo harus punya 50 juta Biar Tiap Bulan Itu Dapat 1 juta Dengan Interest Rate Dengan Bunganya 12% Misal Let's say Blue Chip Saham tertentu Lo punya 50 juta Ditaruh Di saham Yang Tiap Bulannya Itu dapat 2% Ya Berarti Lo bakal Dapat 1 juta Terus Tiap Bulan Nah Itu Contoh Sederhananya Ini Coba Masuk Ke Yang Tadi Tapi Lifetime Itu Beda Interest Rate 15% Terus Ada Dua Alternatif FTI ITB Sama Lifetime Itu 8 Sama 9 Ini Yang Gue bilang Tadi Ini KPK Nya 72 Man Berarti Harus Beli FTI ITB Mesinnya 9 Kali CFTI 8 Kali Itu Kalau Misalnya Di Diagram Itu Banyak Banget Nah Makanya Disini Pakanya Perode Analisis Tahingga Capitalized Worth Ini Salah satu Soal Yang Keluar Di Deutas Tahun Kemarin Nah Caranya Ini Kalau Digambar Tadi Yang Gue Udah Menci Tahingga Gitu Terus Sebenernya Sama Kayak Yang Sebelumnya Cuman Coba Gambar Ulang Aja Disini Profit Sama Kayak Tadi 750 Terus Ini Salvage Valuenya Satu Juta Ini Satu Juta Juga Belinya Disini Di Tahun Kelapan Kenapa Karena Lifetimenya Si FTI Tb Lapan Terus Ya Sama Sampai Tahingga Gitu Perhitungannya Sebenernya Lebih Gampang Si I mean Kalau Misal Lo Bandingin Sama Rumus Yang Tadi Banyak Dimasukin Ini As simple As Satu Per Bunganya Gitu Bunganya 15% Jadi Satu Per 0,15 Yang Ini Juga Sama Karena Annual Oh Ya 750 Annual Jadi Dibawa Kepraisen Terus Ini Juga Sama Ini Satu Juta Satu Juta Itu Kan Ini Disini Di Tahun Kelapan Dan Di Tahun Kelapan Kita Kan Gak Tahu Mau Sampai Kapan Belinya Gitu Makanya Kita Ubah Dan Ini Perspektifnya Di Future Di Tahun Kelapan Kita Ubah Si Single Value Ini Jadi Annual Jadi Berulang Jadi Yang Ini Single Value Diubah F Jadi Berkali Kali Yang Pertama Ini Di Tahun Kelapan Di Sini Karena Udah Gak Tahu Kita Berapa Kali Belinya Yang Berulang Ini Baru Diubah Ke Single Value Yang Perspektifnya Di At this Time 15% Sama Kayak Sebelumnya Satu Per Bunga 0,15 Terus Itu Yang Selved Value Dan Yang Terakhir Ini Sama Juga Kayak Yang Tadi Cuman Yang Disini Kan Kita Udah Tahu 2,5 Juta Di Waktu Yang Saat Ini Bukan Future Kalau Tadi Selved Future Di Future Bukannya Disini Langsung I Given P Terus Ininya Di Tahun Kelapan Karena Bakal Beli Lagi Di Tahun Kelapan Dan Jarak Ini Juga Lapan Tahun Dan Habis Berulang Berulang Yang End Itu Tahingga Diubah Yang Berulang Ini Ke Present Jadi Ya Kayak Tadi 1 Per 0,15 Bunganya 0,15 Terus Ntar Dihitung Bisa Kalian Coba Pakal Kalkulator Ntar Ya Harusnya Ketemunya Segini Gue Ketemunya Segini 1.700 Yang FTW Juga Sama Prinsipnya Kayak Gitu Ya Kalau Gue Jelasin Ulang Sama Tinggal Ganti Angka Doang Ntar Ketemu 1.705 Dan Ternyata Lebih Besar FTI TB Kalau Lifetime Itu 8 Masing-masing 8 9 Gitu Itu Untuk Yang Perde Si Tahi Gak So far ada pertanyaan Bajang ini Atau Mau Melihat Lagi Atau Mau Ada bagian Yang Mau Diulang Juga Gak Apa Kalau Misalnya Ada yang Masih Belum Angka Gak Ada Oke Kalau Gak Ada Ini Kalian Yang Sisanya Budokan Sama Annual Itu Sama Semuanya Prinsipnya Kayak Antara Based on Usia Pakai Lifetime Sama Period Analysis Yang A3 Ini Jadi Kenapa gue pakai present Karena dia bakal ada tahingganya Kalau future itu gak ada Kenapa? Karena Kita kan mau narik ke depan Dimana kita tahu kalau ke depannya itu infinity Kalau yang ke depannya infinity Kita bisa tarik ke depan Tapi kalau yang Infinity ditarik ke depan Kita juga Kita aja gak tahu Makanya yang future itu Yang satu sama dua Dan rumusnya sama I mean kalau misalnya yang tadi Yang ini yang sama ya Ini kan secara NPV nya itu 8,8 juta ya Kalau mau pakai Future worth analysis Yaudah tinggal diganti aja 40 nya 40 jutanya kan berarti tetap Gak usah gitu ya Gak usah jadi apa-apain maksudnya Terus yang satu ini P given A Diubah Jadi F Karena kita mau ditarik ke depan Ininya sama 12% Ini 8 Minus 30 Nah 30 nya ini baru yang diubah gitu Dari 30 juta yang Waktu saat ini Di Di P F 2% 8 Gitu Ntar sama Angkanya Dan Itu juga Harusnya sih Kalau di present rugi Di future juga rugi ya Dan biasanya Harganya itu Disini bakal lebih Either lebih kecil Atau lebih besar Tergantung Cash nya juga sih Itu yang future worth Terus yang annual Itu Ntar kita bahas Langsung pakai Soal UTS yang tahun lalu aja Nah sebelum Yang UTS tahun lalu Gue coba masuk ke Payback period dulu ya Karena tadi Si ini juga Tiga Tiga komponen itu Basic prinsipnya itu Sama gitu Cuma narik Either itu narik ke depan Ke depan Ke belakang Ataupun Di Dijadikan berulang Oke sekarang Payback period dulu Untuk yang payback period ini Sebenarnya secara Konsep juga Ya mungkin Kalau yang udah tau juga Gak terlalu rumit gitu Si payback period ini Yang Yang mau dicari disini itu Kapan sih Duit Gue balik gitu Kalau misalnya Mau invest gitu Ke Suatu bisnis gitu Angel investor Gue ada duit 100 juta nih Kira-kira Bakal balik 100 juta Kapan gitu Nah Konsepnya kayak gitu Nah secara Definisi kayak gini Calculate how long it takes For cash info To equal cash outflow Notes-nya Pengembalian yang paling singkat Berupakan pilihan yang lebih menarik Analisis ini hanya menyajikan Kecepatan pengembalian investasi Ya Ages for additional information Untuk mengukur Seberapa cepat modal yang Bakal Return ke kita Terus ini contohnya Ini Again ya Gue mulai dari yang Yang gak Yang bisa dibilang basic Gak ada Pengaruh dari Tingkat suku bunga Misalnya tadi ya Mesin nafta Itu cash flow nya Harganya 1 juta 200 Cash flow ini Berarti dari Kita beli barang itu Ternyata Ada keuntungan 400 ribu nih Yang di tahun pertama Untung 400 ribu Disini Terus yang kedua Tahun kedua Ternyata untung juga 400 ribu Dan tahun ketiga Sampai tahun kelima Oh ternyata Out of nowhere Untungannya Lebih besar gitu Dibanding Tahun ke satu Karena tahun kedua Dan ini Kumulatifnya Terus Ini kenapa gue Merahin Karena disini Kan tadi Yang gue mention juga Sebelumnya Kapan sih Weed kita balik gitu Kalau disini 1 juta 200 Ya disini Baru Lebih dari 1 juta 200 Itu di tahun ketiga Tahun pertama Tahun kedua Itu masih merah Di bawah Nilai investment Inisial investment kita Makanya Berarti kan Di antara Segini ya Di antara Tahun kedua Sama tahun ketiga Nilai Duit Duit kita balik Senilai 1 juta 200 Nah nilai Benar-benar Nolnya Gue gak tau Kalian udah Pernah dengar istilah ini Break even Break even point Yang mana Ya konsepnya ini sama Ya dari itu Di semester 2 Ter semester 3 Gue juga lupa Ini prinsipnya sama Break even point Ya BEP Cara ngitungnya Itu Simulas 2 Kenapa 2 Karena ini Di antara 2 sama 3 Berarti kita ngambil Tahun sebelumnya Itu tahun kedua Plus 1 juta 200 Ini investment kita 800 Itu Si kumulatif Di tahun kedua Di tahun yang Jadi Biasanya kita Per 1 juta 800 Di tahun yang Setelahnya Di tahun ketiga Minus Di tahun pertama 800 Di tahun base Ntar ketemu 2,4 tahun Jadi Oh ternyata Baru 2,4 tahun Duit gue balik Duit perusahaan ini balik Dari Perhitungan segini Terus Kalau yang mesin FTI Tipe juga sama Kayak tadi gitu Nah ini cash flow nya juga Sama Bahkan Ada rumus cepatnya ini Tapi gue lupa apa Secara ininya Secara Perhitungan Yang kayak tadi sama Ntar ketemu 2,24 tahun Lebih cepat Yang ini Sime sin FTI Dengan investment 2 juta 800 Ini sama-sama juga Di tahun kedua Sama tahun ketiga Nah itu basicnya Kita gak consider Si tingkat suku bunga Sekarang Lebih real ya Bukan dummy Ada Tingkat suku bunganya 12% Ya gak usah Ya mungkin yang Kalau misal baru lihat Gak usah pusing Sama kayak tadi Cuman diubah aja Ke pricing gitu Si 400 ribu ini Kan disini 400 ribu doang Karena ini ada tingkat suku bunga Berarti kan Kan udah satu tahun ya Dan kita mau analisisnya Di waktu sekarang gitu Berarti kalau udah satu tahun Itu tanya-tanya 400 ribu Yaudah Diubah Si tahun pertama itu Si Keuntungan di tahun pertama Itu ditarik ke depan Dengan nilai segini Nnya itu nyesuai Nnya 1,345 Nnya kemudian segini Tarik kaliin Cashflow kaliin Ketemu segini Sama sampai bawah Kumulatifnya Sama kayak yang tadi Yang ini langkah Langsung dikumulatif Nah ini kumulatifnya Itu dari Si present world Ntar ketemu 2,5 juta Ininya juga sama Investmentnya tetap Yang initial investmentnya 1,2 juta Minusnya itu yang disini Karena 1,2 juta Itu sama kayak tadi Antara tahun kedua Sama tahun ketiga Terus 1,6 juta Wait Ini harusnya 1,3 juta Tipo gue Sorry 1,3 juta Dikurangi 6,7 juta 6,7 juta Ternyata Baru balik 2,7 tahun Lebih lama Karena ya Ada Tingkat suku bunga gitu Misal ada inflasi gitu Harga rupiah Menurun Dari tahun ke tahun Baru balik 2,7 tahun Sedangkan disini Tadi tanpa bunga 2,4 juta doang Yang ini juga sama Si ITB Itu Ya perhitungannya Sama kayak tadi Yang gue bilang Tinggal di Ini sama sih Tinggal copy aja Ini gue BTB Ngerjainnya di sit Jadi lebih Enak aja Terus Kumulatifnya Kita ketemu 2,8 juta Tadi kan Berarti diantara Tahun kedua Sama tahun ketiga Ntar ketemu juga 2,77 juta Iya 2,77 juta Bedanya dikit Tetap ya Si ini Lebih cepet Sama sini Tadi Oke Ya itu Buat payback period Ini tahun lalu Nggak keluar sih Di UTS Jadi Gue nggak terlalu dalam juga Ini sebenarnya bisa Divaryasiin lagi Cuman Ini basicnya ini Consider Si value of money Yang payback period Ada pertanyaan Nggak ada Oke Terakhir ya Sebelum masuk ke UTS Yang tahun lalu Atau return Ini juga simple sebenarnya Sama Kapan kita Duit kita balik Dari initial investment Cuman Tadi kan Ngitungnya dari waktu ya Nah ini dari Si bunganya itu sendiri Tingkat bunga yang Menyebabkan terjadinya Keseimbangan Antara pengeluaran Sama pengasukan Dengan periode tertentu Periodenya udah ditentuin nih Kalau tadi kan Kita nyari periodenya Sekarang Periodenya udah tahu Tapi Rate-nya yang belum tahu Ini juga basic Karena Ya Di UTS tahun lalu Juga nggak ada Dan gue nggak tahu sih Tahun ini bakal keluar atau nggak Tapi ini Harusnya ntar bisa Divariasiin gitu Kalau kalian emang udah tahu Konsep Ya basicnya Misal Alat pemotong itu Nilai 7 juta Dan bakal Dapat keuntungan Selama 4 tahun 1, 1,75 2,5 Sama 3,25 Terus hitung Rate of return Dengan annual worth Pay-nya 7 juta Beli ya Annualnya Itu Untung 1 juta Dengan gradient 0,75 Naik terus Dan Ini Formula-nya Formula matematik Oke Yang pertama Itu Konsepnya Karena kita mau tahu Kapan itu balik Duit kita balik Ininya di nolin gitu Sama kayak tadi Plus Sama minusnya itu Sama dengan nol Karena kita pengen tahu Kapan persisnya Nah ini Interpolasi Mungkin kalian juga Harusnya udah dengar ya Dari dosen Yang Metode interpolasi Nah ini Yang gue tahu ya Interpolasi itu Kan ini nol nih Berarti Disininya Harus ada nilai Yang bikin ini nol Nah disini Setahu gue ya Mungkin ntar Kalau misalnya Ada pendapatin Bilang aja I-nya ini 5% Jadi kita nentuin gitu I-nya 5% sama 8% Nah ini Gue kebetulan Nentuin 5% sama 8% Biar apa Yang pertama Ini nilainya positif 0,11 Ini ntar 5% Bisa dimasukin ke sini Ketemu angka segini gitu ya Yang 8% juga sama Ntar si 5% itu ketemu 0,11 Si 8% itu Minus 0,6 Terus Ini baru Metode interpolasinya Interpolasi itu kan Mencari Nilai Dari suatu rentang Di tengah-tengah gitu ya Misalnya kita tahu Batas-batasnya gitu Nah ternyata Ada yang mau kita cari nih Di tengah-tengah rentang itu Nah ini juga sama Kita udah nentuin Rentang-rentangnya Itu minus sama plus Si 0,11 Sama 0,06 Dengan i-nya itu 5 sama 8 Nah metodenya Kayak ini Bukan metode sih Formula nya 8% Yang paling besar ya Dikurangi I Per 8% Dikurangi 5% Itu sama aja Kayak Si 8% ini kan katanya 0,06 Terus i% itu 0 Di sini Karena i-nya itu 0 Terus yang 8% Sama juga 5% 0,11 Terus Ya bisa kalian lihat ini Tinggal per kalian silang aja Bentar ketemu Rent of return nya Dengan 6,94% Terus selama 4 tahun Untungnya segini Belinya segini Impas Nah gitu Yang di sini yang kita Objektifnya itu Nyari si Bunganya Satu Ini maksudnya satu Ini Ini Si annual nya Kan Hitung dengan annual worth Makanya Tadi gue Langsung shortcut aja sih Ini gradient nya itu kan 0,75 0,75 itu diubah Ke annual nya gitu Karena mau ngitung Pakai annual Ini bisa pakai 33 nya Terserah kalian Cuman biasanya Kalau ada G nya itu Ada gradient nya Lebih gampang Gak lebih gampang sih Biasanya Emang Tabel nya itu Kalau biasanya kan gue liat tabel Itu Yang banyak Attach itu Yang A Per G nya yang Dikatahui Dan di sini Penjaga kebetulan Annual worth Ini 0,75 Jutanya diubah ke Annual Si ini nya juga sama Si 7 juta nya Diubah ke Annual gitu Nah yang satu ini Kenapa Nggak diapapain Karena ini bentuknya Sudah annual gitu Karena itu yang Bentuk itu yang Kita pengen cari Jadi Ya Itu Satunya dari Disini Gitu Oke Ada lagi Ada jam 8 Pas deh Biasanya buat Tes Kalau gak ada Gue bahas yang ini Yang tahun lalu Tes nya Nah Ini cukup banyak sih Yang Yang ini bisa kalian baca ya Soalnya Ini pakaiannya yang tadi yang Ketiga ini Yang Tahingga Karena Intunya Capitalized cost ya Tadi namanya Capitalized work Sama aja sebenarnya Dengan Proyeksi segini nih Kalian juga udah bisa baca ya Yang di ini ya 15 triliun Ini Langsung gue Pakai Diagram gitu ya 15 triliun Itu Biaya awalnya Initial investment Nih Biaya awal 70 miliar Itu Biaya operasional Untuk 5 tahun pertama That's why gue cuman Haro panas Segini 5 doang Terus 50 miliar setelahnya Ya ini Kerajatannya Banyak gitu Nah Habis itu Untuk Ketiap 20 tahun 150 miliar Hanya gue disini Tambahin 150 miliar Dan Dengan Interest rate 15% Berapa sih Nah ini kan kita gak tau ya Waktu tepatnya itu kapan Jadi Kita tadi pakai yang Tahing gak Infinite Period Analysis Ini juga Kalian bisa lihat Gak beda jauh Kayak yang tadi Kita define aja Coba costnya itu Segini 15 triliun Nolnya Banyak banget ini Operasionalnya 51 70 diubah Present Dari annual ke present 70 juta kan Tapi 5 doang Yaudah Berarti Segini doang Cukup Kita ketemu segini Terus Operasionalnya Yang kedua itu 50 miliar Di 5 tahun setelahnya kan Nah ini Kita ubah dulu Dari annual ke present Disini ya Habis itu Diubah Future Dari sini Single value Yang udah diubah Kesini Terus Ketemu segini Special maintenance Tiap 20 tahun Sama kayak yang sebelumnya Ini Ya Kayak yang tadi Terus Kan udah nih Ntar di single value Disini Ada Nilainya gitu Dari 150 miliar Dikali Present Yang ini ya Ntar ketemu 1 per 0,15 Kayak tadi Ntar ketemunya sama sih Angkanya Tinggal dikaliin ini doang Nah Berarti kan udah ketemu nih Nilai yang disini Nilai Single value Future nya gitu Kalau dilihat Dari perspektif Si Ya present time Nah Udah dapet single value nya Kita bawa ke depan Yang udah single value Bawa lagi single value itu ke Yang waktu yang sekarang Ketemunya Segini 61 Miliar Udah Tinggal di plus aja Jadi ketemunya segini Disini Ada pertanyaan Kenapa yang special maintenance 19 ya kak Apa Sorry Yang special maintenance Kenapa 19 kak Ya kak Kan setiap 20 tahun Oke Good question Itu sebenarnya Yang mau gue tanya ini Kalau misalkan Ada yang nanya Oke Since Udah ada yang nanya Gue coba langsung jelasin Kenapa 19 Sebelum yang itu deh ya Again ini pendapat gue Dan itu yang Ini yang gue kerjain Sebelum yang 19 Kita coba yang operational 2 dulu nih Ini kan 1 2 3 4 5 6 Nah ini kan tahun ke 6 Kenapa Single value nya itu N nya 5 Kan sama juga 150 miliar Ini kalau dihitung ini Ke 20 nih Tapi ininya 19 Jawabannya Itu Ini berlaku buat 2 ya 50 miliar sama 150 miliar N nya itu 5 sama 19 Karena Kalau misalkan kita Mengubah Sebuah nilai Yang Kalau disini kan Annual Annual Diubah ke single value Itu Berlakunya Di Periode awal Di tahun itu Misalnya Balik ke yang tadi Nah ini Ini kan By the end of the year Berarti ya di bulan Desember Di tahun ke 8 8 tahun itu kan 8 kali 12 Itu 96 ya 96 bulan Setelah 96 bulan Equipment nya itu 40 juta Nah kalau yang ini 150 miliar Kan berulang tuh Diubah ke single value Nah single value nya itu Di periode awal Di tahun tersebut Berarti kalau misalkan disini 20 tahun Tahun ke 20 Tahun ke 20 Tahun ke 20 Yang awal Berarti 20 kali Bukan 20 19 Kenapa? Karena Ah gitu ya Tahun ke 20 Di bulan Januari Ini itu 150 miliar Di bulan Desember Di periode akhirnya Makanya ditulisnya sedini Kalau kita mengubah Sebuah nilai Annual Diubah ke single value Yang kalau misalkan disini Ke present ya Ke presentnya disini Ini itu Bentar Kalau misalkan kali ini 150 miliar Sama ini PG-A 15% Infinite Nah nilai ini itu Either Biasanya sih ya Bilangnya itu Emang Awal periode Di tahun ke 20 Makanya ngitungnya Berarti kan Baru 19 tahun Berarti baru 19 kali 12 Berapa tuh 240 Kurangi 12 200 228 Baru 228 bulan Si maintenancenya Baru maintenance 228 bulan Kalau di case ini gitu ya Berarti bukan Dipakai sih Nilainya gitu ya Apa ini namanya Kalau setahu gue itu Rulesnya gitu Bukan rules Yang tadi udah gue bilang gitu Kalau udah diubah Itu bakal Jadi nilai yang Periode awal Periode awal di tahun tersebut Makanya kita pakai Yang Satu tahun sebelumnya Bukan Satu tahun Di tahun tersebut That's why Disini 19 Dan disini 5 Kalau misalnya Disininya 20 Itu berarti kan Disini harus 6 Karena kita mengubah Annual disini Yang present Yang diubah Annual Mengubah Annual Ke present disini Berarti kalau disini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tapi As I said before Yang Nilai single value Yang udah diubah Perubahan dari Annual value Ke present value Yang disini tadi Itu berlakunya Di tahun pertama disini Di periode awal disini Makanya Yang dikutnya Di tahun sebelumnya Karena itu Ini tuh Kayak gini gitu Setahun Setahun Ya itu Itu mungkin Kepanjangan Ya itu sih Jawaban dari gue Kenapa ini 1995 Karena Kalau misalnya kita Mau ubah nilai Itu Bakal jadi periode awal Di tahun tersebut Terjawab Terjawab Kak Makasih Oke Ada lagi Belum ada Oke Next ya Empat nomor doang Tapi ya Ini 15 menit ya Oke Bisa makan waktu 15 menit Atau lebih sih sebenarnya Kalau misalnya Emang gak cepat Tapi gak tau ding Bentar kayaknya Anyway Lanjut Yang nomor Bentar ini Yang terakhir aja Sekarang annual value Yang tadi gue udah bilang juga Kita langsung Langsung ke Si soalnya Ya Bisa kalian baca dulu Soalnya itu Sudah ya Oke Ini analisinya Berarti yang berbulan gitu Dan Ya Variable yang udah diketahui disini Ini sebenarnya gue nulis ulang aja Ya Gampang 150 juta nya itu Karena ini present ya Diubah ke annual Jadi Ya keren segini Terus Operasionalnya Itu 80 juta Disini udah diketahui juga Tahunan ya Berarti udah annual gitu Terus Operasional Gradientnya Itu 3 juta Karena gradient Diubah ke annual Jadi segini Sisanya Salvage value nya Itu 20 juta Diubah Dari future itu Kayak nul Ketemu segini Sisa itu berarti kan Ya masih positif Makanya gue putihin Di total Ketemu segini Mesin B Juga sama Kayak gitu Cuman beda angka Ketemu lebih kecil Si mesin B 132 juta 900 Dan ini Diagram Tadi suruh gambar Dia gambar Diagram Kayak gini Secara konsep sih Sebenernya Ya udah gitu Kayak gitu doang Jadi emang Tinggal Gimana ya Terbatas waktu Jadi Ya Enaknya Emang Ditulis gitu Pakai Yang diketahui Terus Tinggal dihitung deh Nilai-nilai yang mau dihitung Oh ya Good question again Tadi kan Kalau di present itu Kalau misal Ini lifetime nya bedanya Mesin A sama mesin B 3 sama 5 Kalau tadi Kalau misal kita nyari present world Itu Kita perusahaan yang pakai KPK Nah kalau yang ini Itu Nggak perlu Betul Kenapa? Karena Kalau misal lo mau beli berulang Karena ini hitungannya Ntar yang diketahui kan bukan Single value ya Tapi yang berulang Dan berulang itu Kalau lo beli berulang-ulang Ya Sama aja Jadi Ya Jawabannya Kalau misal Pakainya Annual worth analysis Lifetime nya beda Setau gue Kayak gini Nggak perlu disamain Coba kalau Kalian Hitung deh Harusnya sih sama Perbedaannya gitu Mesin A sama mesin B Ini kan berarti Lebih kecil mesin B Hipotesa gue Kalau misal kalian Hitung nih berulang Bisa main Itu Bakal sama Jadi Nggak perlu Ini lumayan 35% Ya Kejawab ya Oke Ada pertanyaan lagi Oke Nggak ada Yang nomor 3 Ini nomor 3 panjang banget sih Bentar ya Oke Sampai jumpa Ini soalnya Yang Yang ketiga Beras Beras Sama Ya Kalian bisa baca dulu soalnya Oke Oke Udah ya Ini Present worth analysis Yang lifetime nya beda 8 sama 6 Ya bisa dilihat juga ini Ada perbaikannya Sama operational Investasi awal Terus Nah ini Biar enak ya Kita coba tarik ke atas dulu Ini yang mesin adu ya Oke 45 juta Beli 31 juta Operasional Tahunan Nggak ke bawah semua Sampai Ya tahunan Berarti Hingga gitu I mean Banyak Perbaikan di tahun kedua Dan ke bawah Tidak ada Berarti inusah Tahun kelima 1 2 3 4 5 Disini 12 juta Nilai sisanya 10 juta Di tahun ke 8 Ini Nah ini Gue belum coba ya Karena Itu tadi Guru ngerjain juga Tadi sore Ini Gue pake Yang KPK Jadi KPK nya Berarti kan 8 sama 6 itu 24 Yang A Gue Diulang Dimultipyai Sampai 3 kali Yang B 4 kali Hipotesa gue Ini bisa pake rumus yang Tahingga tadi Tapi gue belum coba Jadi Ini gue jelasinnya Berdasarkan apa yang tadi gue kerjain Yang pake KPK Oke Diulang ya Yang mesin A gue beli 4 kali Sorry Beli 3 kali Yang mesin B beli 4 kali Yang mesin A dulu Mesin A ini 10 juta Tadi udah sampe 10 juta ini Terus Di tahun ke 8 Itu kan Berarti dia beli lagi nih 45 juta ke bawah 31 juta Ya Ke bawah lagi gitu Disini Hitungnya mulai dari sini Yang ke 2 Terus gitu 4 kali Dan Sorry 3 kali Udah ya Sampai sini udah paham Sama kayak tadi Sini sebenernya 4 kali gitu ya Tinggal kalian ulang aja Itu gue baru bikin 2 kali doang Ntar kalian Either bisa Titik-titikin gitu Dan seterusnya Atau Kalau misal kalian mau gambar ya Ya Terserah kalian Oke Hitungannya Enggak beda Sama kayak tadi Gue bikin gini yang dulu Biar Enak gitu Sama enggak Ada yang kelewat Investasi awal Oh wait Investasi awal ini Satu doang Ini harusnya tiga nih Sorry Gue kelewatin Investasi awal ini Harusnya tiga Yang pertama Segini doang ya 45 juta Yaudah disini 45 juta gitu Operasional Operasional itu Karena 24 tahun KPK nya 24 Yaudah langsung aja dikaliin 24 Eh N nya sorry 24 31 juta Pakai present Annual Diterusin gitu ya Ntar ketemu single value nya untuk present Terus perbaikan tahun kelima Nah ini Kelima sama Sisanya baru yang bener Ini investasi awalnya Juga harusnya ada tiga Karena beli tiga kali kan Perbaikan tahun kelima Nah ini Lumayan agak tricky juga 5 nya itu bukan 5 15 5 10 15 Tapi 5 Setelah 5 tahun pemberian pertama 5 tahun setelah pembelian kedua OCS 13 8 tambah 5 Dan 5 tahun setelah pembelian ketiga 16 16 tambah Eh Ya 16 tambah 5 21 Ini juga sama Nilai sisa berarti kan nilai di akhir Berarti di tahun ke-8 Sama tahun ke-16 Dan juga tahun ke-24 Ini Ini itu ini ya Yang perlu dikaliin Nah ininya nih Present annual Sama present future Ini udah gue Ini gue udah ditetapel sih tadi Ini present future nya juga sama Terus Ya udah ketemu ya Segini Ntar Dikaliin doang Ini Ini ya Operational Itu B19 B19 itu ini Nah ini sorry Dikali C25 Nah ini Dikaliin Karena ini output Jadi minus Ya udah tinggal di Kaliin doang Ketemu segini Copy pass Sampai ke bawah Ah sorry sampai sini doang Enggak 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 Masing-masing Ya tinggal masukin aja Angkaknya tinggal kali ini 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 Sama ini Ketemu segini Sama Ntar kalau misalnya Kalian mau copy ini ya Tinggal mereka copy aja Tambahin sendiri ya Investasi awal 45 juta Terus Ini gue tambahin Ini aja 45 juta Berarti ini di tahun ke-8 Yang kedua itu Investasi awal 45 juta Present Future 15% Endnya 8 Yang ketiga Investasi awal yang ketiga itu Sama 45 juta Present Future 15% Sama 16 Ya 16 Tinggal masukin aja Ini tertambah Satu Pro di bawahnya Ya gitu Ya ntar bisa kalian Tambahin sendiri ya Ini angkanya masih salah Ini yang B Oke Coba tarik atas lagi Tadi ke soal Ini Yang B kan Nggak ada tahun ke-5 ya Nggak ada tahun ke-2 sama-4 Yaudah Tahun ke-2 sama-4 6 juta 6 juta Sama juga Habis beli Ini 6 juta disini berarti 2 tahun setelahnya Itu 6 juta juga Disini Terus gitu Sampai berarti 4 kali Ya 4 kali Ini gue baru bikin 3 ya Ntar kalau kalian mau Tinggal tambahin aja Terus Ya hitungannya sama kayak tadi Cuman ini banyak banget Aduh Bisa kalian lihat ya Di awalnya 24 juta Di tahun ke-6 Yang ke-2 Terus di tahun ke-12 Sama di tahun ke-18 Ntar ketemu Segini Ntar tinggal bandingin Tentukan jenis mesin yang terbaik Berarti karena ini minus-minus Ntar juga ketemunya bakal minus Kita pilih yang lebih kecil Gambar cash flow-nya Kayak gini aja Ini harusnya sih bener ya Oke So far ada pertanyaan buat nomor ini Belum ada Oke Terakhir ya Yang terakhir Ini yang paling Simple Dari ini juga 5% Ini 5 menit doang Ya juga banyak kayak gini Yang nomor 1 For interest rate Of 2% Effective semi-annual interest rate Ya ini nominal effective interest Baru yang Mungkin Kelasnya power result udah Semuanya sih Harusnya udah dapet ya Karena disini cuma ngulang doang Ini rumusnya ya Gue bawa deh Ini udah ada ding Ini rumusnya Ini kan yang diketahui perman Terus Yang mau dicari itu semi-annual Semianual berarti kan semester ya 6 bulan Yang dicari effective Nah disini agak tricky ya Karena kalau misal Ya gue gak usah jelasin Teorinya lagi sih Karena diketahui perman Kita ubah dulu nih Ke si semi-annualnya Nah kan 6 bulan ya Yaudah berarti dikali 6 aja gitu 2 kali 6 kan 12% ya Yaudah R nya jadinya 0,12 M nya Itu kan 1 semi-annual Itu 6 kali 1 semi-annual itu ada 6 bulan 6 period gitu Makanya M nya 6 Ini juga 6 Terus yaudah 1 tambah 0,12 Per 6 pangkat 6 Minus 1 Ketemu segini Sebenarnya 6,1 berapa gitu Tapi dibuatin jadi 16 12,62 And the last one Jawabannya 12 Kan ini 3 tahun ya Kita mau cari tahun nih Ya yang dicari N nya gitu Analisisnya itu Determine F Nyari value F nya Tapi ini cuma ya buat aba-aba doang Buat apa ya Ya tambahan doang gitu Yang dicari N nya Karena disini Depositnya itu quarterly Quarterly itu kan T 3 bulan ya Satu tahun kan ada 4 quarter Ya berarti Satu quarter ada 3 bulan 3 bulan Karena ini mau nya quarterly Untuk 43 years Interest rate nya 1% per month Jadi Ya tinggal Totalnya kan 36 bulan 3 tahun ini Diubah jadi bulan Dan bulannya itu diubah jadi quarter gitu Jadi ada 12 quarter Diubahnya B Gitu R nya 2% Kenapa jadi 0,12 Karena semi annual Semi annual itu kan Satu semester Satu semester itu 6 bulan 6 bulan itu berarti 6 kalinya Satu bulan 2% kali 6 12% itu Sama dengan 0,12 Karena gini ya Gue coba tambahin dikit ya Effective interest rate itu Yang dicari disini Effective interest rate itu kan Berarti berapa kali Tercompone gitu ya Misal ada 1 tahun Compone nya itu Kalau misal 2 kali Berarti ininya 2 kali 2 gitu Nah kita ubah dulu nih Ke si Bunga 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 semi annualnya Nah Udah-udah tau nih Bunga semi annual Berarti kan kalau misal Satu efek nominal Nominal Nominalnya itu 12% Nominalnya 12% Untuk 6 bulan Untuk 6 bulan itu Nominalnya 12% Ternyata di 6 bulan itu Tercompone 6 kali Karena disini 2% Permat Dan Ya gitu Kita udah tau 12% Untuk semi annual Dan ternyata 12% itu Dikompone sebanyak 6 kali Yang mana Satu bulannya itu 2% Makanya ininya 6 R nya Pakai yang semi annual Sambilnya juga 6 Nah gitu Kalau itu per year M nya jadi Maksudnya per year gimana Kalau Senang kebuka Kalau dari pertanyaan ini 2% per year Ini Pada Kirim Oke 2% per year Itu Iya ya 2 betul Ininya 0,2 Karena Nominalnya itu kan Pertahun Yang lebih kecil Itu si semi annual Paham gak Kalau kayak gitu dong Ini Ininya 0,12 Oh ya Oke Udah sih So far Dari itu Gue Dari gue Kalau gak ada pertanyaan Ya udah Ntar paling Gue kirim Sama Tadi gak jadi ya Depresiasinya itu Tadi yang disini Ada Ada disini Tanya Oke Oke Ya udah Itu aja mungkin Dari gue Kalau Dari gue Tadi yang Tadi yang Dari gue